Intro Ambil bagian dalam penderitaan Kristus 2.11 ayat 23 Apakah mereka lain Kristus? Aku berkata seperti orang gila, Aku lebih lagi, Aku lebih banyak berjeri lelah, Lebih sering di dalam penjara, Hidra di luar batas, Kerap kali dalam bahaya maut. Melalui perkataan Paulus, Rokudus menyatakan kesedihan dan penderitaan Seorang yang telah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, Firmannya dan pekerjaan Kristus. Paulus bersekutu dengan perasaan Tuhan Dan menaruh simpati terhadap hati dan kesedihan Kristus. Inilah kedua puluh cara Paulus turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Satu, banyak sengsara yang dihadapinya dalam melayani Tuhan. Dua, kesedihan mendalam karena dosa yang merajalela dalam masyarakat. Tiga, melayani Tuhan dengan banyak mencucurkan air mata. Empat, menasihati jemaat siang malam dengan mencucurkan air mata selama tiga tahun Karena kehancuran yang disebabkan oleh pemutar balikan Injil melalui pengajar-pengajar yang tidak setia kepada kepercayaan Rasuli yang Alkitabiyah itu. Lima, duka cita ketika meninggalkan orang percaya yang dikasihinya dan hatinya yang hancur karena kesedihan mereka. Enam, sangat berduka cita dan selalu bersedih hati karena saudara-saudaranya menolak untuk menerima Injil Kristus. Tujuh, banyak pencobaan dan kesukaran yang menimpa dirinya dalam pelayanannya bagi Kristus. Delapan, duka cita atas dosa yang dibiarkan dalam jemaat. Sembilan, hati yang sangat cemas dan sesak sementara dia menulis surat kepada mereka yang sedang meninggalkan Kristus dan Injil yang benar. Sepuluh, keluhan karena kerinduannya untuk bersama-sama dengan Kristus dan dibebaskan dari dosa dan semua keadaan dunia ini. Sebelas, di mana-mana dia mengalami kesusahan karena komitmennya kepada kemurnian moral dan pengajaran jemaat. Dua belas, urusan sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tiga belas, perlihan jiwanya karena orang Kristen yang tersesat dalam dosa. Tiga belas, hal menyatakan hukuman ketal bagi mereka yang memberitakan Injil yang lain dari yang diberitakan oleh perjanjian baru. Tiga belas, pengalamannya dalam hal menderita sakit bersalin bagi mereka yang gugur dari kasih karunia. Tiga belas, air matanya atas musuh salib Kristus. Tujuh belas, kesesakan karena merasa cemas kalau-kalau beberapa orang mungkin jatuh dari iman. Tiga belas, penganiayaan karena hasratnya akan kebenaran dan kesalahan. Tiga belas, kesedihan karena orang percaya di Asia telah berpaling dari dia. Tiga belas, permohonannya yang amat sedih kepada Timotius untuk memelihara iman karena mengingat kemurtadan yang akan terjadi. Apakah kita siap melayani Kristus dan mengambil bagian dalam penderitaannya? Terima kasih telah menonton!